musik Hendak menghadiri sidang PK Sengketa Tanau Layat lapangan gembira Rantepau di pengadilan negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja ratusan siswa SMA Negeri 2 Rantepau yang menggunakan mobil truk terbuka di hadang polisi berujung ricu hingga membuat korlap dan pihak kepolisian terlibat adu mulut Korlap yang tak terima di hadang pihak keamanan karena membawa ratusan siswa terlibat ketegangan dengan polisi saat mobil yang ditumpangi ratusan siswa SMA Negeri 2 di hadang petugas di depan polisi Rantepau tersulut emosi Rencananya ratusan siswa-siswa SMA Negeri 2 tersebut akan menghadiri sidang pembacaan nofum sidang peninjauan kembali atau PK Kasus Sengketa Lahan Lapangan Gembira yang melibatkan Pemkap Toraja Utara dengan pihak ahli waris Haji Ali Namun, karena di hadang petugas ratusan masa ini akhirnya tak bisa menghadiri sidang Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Raja Tikusuma mengatakan langkah pencegahan dilakukan pihak kepolisian karena demi menjaga kesehatan anak-anak sekolah di tengah pandemi COVID-19 sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang meliburkan anak sekolah di tengah pandemi COVID-19 Aksi spontan ratusan siswa SMA Negeri 2 ini dilakukan sebagai dukungan atas perjuangan Pemkap Toraja Utara untuk kembali mempertahankan aset daerah melalui PK karena bangunan SMA Negeri 2 berada di atas lokasi Sengketa Tadi saya sedikit persetegang dengan tim-tim yang akan menuju ke pengadilan saya sudah meminta dari awal bahwa jangan sampai anak-anak ini dilibatkan karena pemahaman kami pemerintah pusat sudah memberikan keputusan terkait masyarakat demi COVID-19 seluruh anak-anak sekolah diliburkan tetapi ini adanya kegiatan yang menuju ke pengadilan hanya ingin memberikan sebuah orasi langsung dari anak-anak ini harus dilibatkan dari anak-anak sekolah khususnya dari SMA 2 ini yang tadi sedikit ada pertentangan karena kami menilai sebaiknya anak-anak jangan dilibatkan karena kalau kita bicara kesehatan anak-anak yang muda ini juga masa-masa yang rentan sekali untuk tertular pandemi COVID-19 kami mohon kepada rekan-rekan apabila ada kegiatan yang sama dan ingin melibatkan anak-anak dipertimbangkan kembali karena bagaimanapun juga kondisi saat ini pandemi COVID-19 seluruh kegiatan yang terkait mengumpulkan masa agar dipertimbangkan supaya jangan sampai nanti menjadi penularan kepada yang lain selamat menikmati